Halo teman-teman, balik lagi sama gue EJ Dan kali ini kita bakal bermain Identity 5 Nah, buat teman-teman yang gak tau Ada hunter baru yang berbentuk laba-laba Dan Bang Eji bakal jelasin sedikit tentang persona disini Tapi kali ini Bang Eji bakal jelasin tentang personanya Si hunter yang satu ini, ya kan Dan kalian bisa coba tiru untuk hunter-hunter yang lain Nah, Bang Eji belum bikin personanya Nah, Bang Eji bakal jelasin Kenapa Bang Eji milih persona ini ya Karena kalau Bang Eji jelasin satu persatu itu bakal lama banget Oke Jadi persona itu ada kiri kanan atas bawah Yang paling kiri ini efeknya adalah naikin presence Presence itu untuk ngeluarin skill Jadi kalau kita mukul musuh kan kita baru bisa ngeluarin skill kan gitu ya Jadi kalau kalian pakai karakter yang kesulitan untuk mukul musuh Kalian bisa naikin yang kiri ini Sedangkan yang atas ini gunanya untuk kejar-kejaran sama musuh Jadi kalau kalian mau mainnya kejar-kejaran sama musuh Mentokin sampai atas gitu ya Karena bisa nutup jendela Ketika kalian lewati jendela, jendelanya bakal ketutup Kecepatan kalian hancurin palet juga meningkat Ya, segala macam yang berhubungan dengan ngejar-ngejar orang itu yang atas Yang kanan ini untuk mengetahui posisi dari survivor-nya Jadi yang kanan ini semuanya berhubungan dengan Kalau mau tau gampang posisi survivor-nya naikin yang kanan Yang paling bawah adalah kebanyakan ini ya Untuk late game Misalnya musuhnya udah, survivor-nya udah ngebuka semua cheaper ya Kalau kalian naikin paling bawah Kalian bakal punya kemampuan one hit kill selama 2 menit Itu efektif banget kalau kalian suka main late game Tapi Bang Eje gak suka main late game ya Biasanya ya kalau mainnya Kalau bisa kita matiin semua gitu loh di early game Oke, jadi Bang Eje bakal menunjukin build Bang Eje versi soulweaver ini Bang Eje kayaknya bakal milih build lebih ke bisa ngelihat semua orang ya Kemampuan untuk mengejar musuh ya Jadi Bang Eje bakal naikin full kanan Kemudian ini wajib dinaikin Yang satu ini gunanya Biar tau musuh yang lagi nge-chip peran di area sekitar Oke Kemudian mau naikin apalagi Bang kali ini Mungkin Bang Eje bakal naikin ini Ini increase attack speed itu bagus banget recovery-nya Kemudian yang bawah ini gak wajib Ini adalah hindsight ini wajib buat ngelawan gardener Ada khusus ya Ini untuk gardener temen ya Temen-temen ya Yang satu ini ya Yang biru ini Bang Eje ditunjukin yang ini Kenapa ini penting? Karena kalau gardenernya ngeruskan kursi Attack speed kita makin kenceng Jadi kalau setiap ada satu aja gardener Bang Eje udah pasti pake talent ini Supaya kalau gardenernya ngancurin kursi Gue makin kuat gitu loh Jadi itu malah membantu kita ya Kemudian kita naikin ini Display incapacity Ini Ini penting ini Tini tuh sini Ini untuk mendengar musuh yang ada di sekitar Gitu ya Ini penting juga gitu loh Jadi Terus yang penting lagi apa Bang? Ini sebenernya rata-rata yang kiri ini gak gitu penting sih Menurut Bang Eje ya Tapi ini pentingnya satu ini Han Jadi kalau kita ngejar musuh Move speed kita bertambah sampai dengan 10% temen-temen ya Kalau kita kejar terus Cakep banget Oke Ini juga bagus kalau musuhnya ada dokter Atau kalian benci sama musuhnya yang suka ngeheal ya Naikin street sweeper ini Supaya kalau musuhnya ngeheal kita bisa tau posisinya dia Oke Yang atas ini kayaknya Menurut Bang Eje kurang mantep ya Kurang mantep Tapi Bang Eje bakal naikin ini kayaknya Ini untuk apa Bang? Ini gunanya Jadi kalau misalnya musuhnya ada di jauh Misalnya kita udah ngeket temen kita ya Ngeket temen kita Ngeket musuh kita di satu titik ya Terus kita jalan jauh ya Kita ada kemungkinan dari jarak 18 meter dari itu dia Mukul musuh bisa one hit kill Terror shock Bentar kita bakal liat ya temen-temen Bang Eje semoga bisa menghasilkan itu Kemudian kayaknya Bang Eje bakal naikin ini satu level Mok ini Supaya Bang Eje kalau udah naruh orang di kursi Dia bakal lambat XP-nya Nah seperti inilah Bang Eje bakal pake buildnya ya Kelemahan dari build ini adalah Kita agak susah kejar-kejaran sama musuhnya Kalau musuhnya jago ngejuk ya Karena Bang Eje gak naikin hancurin paletnya yang atas Tapi Bang Eje bakal nyobain build kayak gini Versi soulweaver Dan kita bakal liat gimana hebatnya build yang satu ini Dan gimana serunya menggunakan soulweaver Let's go Oke temen-temen kita sudah menemukan match ya Jadi Bang Eje kayaknya ada gardener kayaknya ya Kita bakal ganti talent Kalau musuhnya ada gardener Bang Eje kayaknya pake teleport aja temen-temen Bang Eje suka pake teleport Kemudian gue bakal ganti skinnya Bang Eje punya skinnya kayaknya Skin yang keren Ah beda dikit doang sih Oke Bang Eje bakal melihat musuhnya Ada gardener satu orang Berarti Bang Eje butuh talent yang Bang Eje bilang tadi Ini temen-temen ya Kita butuh ini Hindsight ya Berarti kita Perbanan ini satu Kita naikin hindsightnya Kalau gardenernya lebih dari satu Naikin ini juga Fetish ini Untuk ngurangin kecepatan mereka Ngancurin Ininya Ngancurin kursinya Untuk kemungkinan Si suster itu bakal ganti jadi gardener juga kali ya Ini Bang Eje belum pernah nyobain soulweaver Dan Bang Eje gak tau skillnya seperti apa Semoga skillnya gampang dipake Dan Bang Eje bakal cobain Ngebantai semua musuhnya disini ya Semoga berhasil Semoga berhasil Dan semoga jangan map ketiga Bang Eje agak kesulitan di map ketiga Bang Eje Pernasang map ketiga itu Susah banget buat ngejir orang dan mukul orang Karena berjijak-jijak gitu Oke Pertanian sudah dimulai Kita langsung liat aja Semoga di map pertama atau kedua Di hospital Atau di factory ya Gila ini seru banget nih mas ini Karena gua belum pernah pake gitu loh ya Oke Kita bakal liat aja Yes Kita di map kedua factory ya Di pabrik Dan kita langsung nyari aja musuhnya Keren banget Tarah Gila gede banget Karakter gua sampe nutupin badan gua Mata gua loh Oke temen-temen Kita bakal mencari musuhnya Musuhnya ada disekitar sini kayaknya Ada telinga Ada gambar telinga in the house Gua rada ngelek lagi Gua rada ngelek temen-temen ya Jadi mau dimalami temen-temen ya Kita bakal mencari musuhnya Dimanakah musuhnya? Itu ada disitu tadi Itu tuh Ketemu temen-temen ya Ketemu ya Pink gua 300 Semoga gua bisa tetap mengalahkan mereka Dengan pink segini Waduh mereka di dalam sana Rupanya Susah ini gua Oh oh Halo Ada orang Gak ada explorer temen-temen Gak ada explorer agak susah ini Mana dia? Sekitar sini temen-temen Itu ya Halo Kena sekali loh Kena sekali dia temen-temen ya Halo Halo Bandung Ibu kota Kenapa gak bisa gerak cok Oke Ada threat holding itu apa ya Threat holdingnya Oke temen-temen Kita harus nyari dia lagi dia Mana ya dia ya Dia kayaknya sembunyi di siar sini temen-temen Si lawyernya Kita harus nyari lawyernya Lawyer, lawyer Apa kabarmu Lawyer, lawyer Oh ada temennya disana Gak apalah Yang penting gua dapet 2 hit dulu Biar gua dapet skill Itu dia lawyernya Wah ternyata dia lagi Halo mamang Halo mamang Aduh Aduh Nge-lag cok Ampun pak Jangan nge-lag dong Tolong aku mohon Jangan nge-lag dulu dong Gua lagi ngejar orang nih Oke Itu dia Mau kemana pak 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 sini pak Pak Aksa yang pada amu Pak Aksa yang pada amu Hmm Gak kena loh Ih gak kena loh Ih yang hitnya gimana sih itu Ah Sabar ya kawan-kawan ya Ini kira gua tolo lah pak Hmm Kena gak loh Kena deh temen-temen Kena Mampus gue Oke Gua dapet 1 ekor temen-temen Tapi cheepernya udah hancur 2 Sialan Eh udah selesai 2 Kurang ajar Gua pake cara ricik aja Langsung gua bungkus aja Uh Bisa dibungkus langsung coy Bungkus di tempat coy Oke sabar Ini bisa apa nih Skillnya apa nih Oh ini bisa bikin perangkap temen-temen Bisa bikin perangkap ya Oh bukan Ini untuk nyemprot orang Nyemprot orang Ini Ini apa nih Oh ini bikin Oh ini bikin perangkap Oh keren ya Baru tau gua bisa kayak gini Oke Dokternya gua bisa ngeliat disitu posisinya Sekarang kita bunuh dokternya temen-temen Satu udah kita bungkus lawyernya Dokternya kita tau posisinya Lawyernya kita tinggal Kita matiin dokternya Mereka jauh-jauh itu Dokternya disana Dokternya pasti mati temen-temen Halo dokter Apa kabar Wai-wai saja ke kamu disana Wai-wai saja ke kamu disana Aduh nge-lag 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 Wuh diom siok Aduh kasihan sekali temen-temen dia ya Ini yang Bang AJ bilang ya temen-temen ya Jadi kalau jarak kita dengan yang pertama itu jauh temen-temen Kita bisa one hit kill Yang pertama udah mati lawyernya ya kan Gue kira gue bakal kalah Ternyata Oh ternyata Di luar prediksi gue Hebat sekali karakter ini Bahkan gue belum nyobain skillnya loh Gue cuman mungkul biasa doang Skillnya apa ya ini Skill ada yang bisa ngeludahin orang Tunggu Gue taruh perangkap dulu Biar musuhnya gak bisa nolongin dia Gue taruh perangkap kayak gini Oke Nah jadi kalau mau nolongin dia Pasti kena slow gitu ya Eits Kena gak dia Gue udah sempet mungkul sekali Gak apa-apa Itu dia Gak bisa kabur kamu Mau kemana Mau kemana Gue coba ludahin ya Eh Sabar 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 Yang dalam Gue bahkan salah pake talent lagi Gue mau pake teleport Malah pakenya Dengar Dengar Gak penting banget Ini talent Halo Gue ludahin ya Sabar loh Aduh dia Oke Kena deh Kena deh dia Kena deh Aduh gue sempet panik Sesaat Sampai gak ngomong Gue cocok Oke Ini bakal gampang matinya Gue kurang threat Jadi ini karakter butuh Apa ya Butuh benang temen-temen Butuh benang yang banyak Gitu loh Pusing gue Gue baru tau ada karakter yang serumet ini Gitu loh Jadi kalau kita jalan Benang kita nambah Oke Udah mau mati ini Single setengahnya Gue Cara dapat Penang gimana ya Itu ada orang temen-temen Guali stuning dulu Oh gitu Satu Dia ngapain Di sana Dia AF Kayaknya Dia AF Easy kill Terima kasih kawan Terima kasih kawan Mau memberikan aku Dia abis itu baru gak nge-lag Kasian deh loh Dokternya udah mati Sesa koordinator Waduh kasian sekali mereka Gue bayar nge-lag gini Tapi pasti bisa easy win gitu ya Oh disana dia Oke Gue udah ngeliat dia Gue ada Kemampuan mendengar Gue salah talent Itu dia Hai Hai kawan Gue ludahin Enggak kan Enggak kan Enggak ludah gue Malah gue kena Gue kena palet itu Enggak kan Oke Gue mau ludahin dia Gue pengen tau efeknya ludah itu Nalu 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 Oh gardennya AFK Ya gardennya seganya gue bunuh Tapi Dia kan gak nge-heal tuh Pasti si Itu kan nyariin dia kan Biar dia gak bisa cover temen Kalau gue bunuh Dia mati langsung kan Si apa bisa lewat pintu Pintu rahasia Gak bakal gue kasih gitu loh Gue kake cara lici temen ya Kita matiin dia Ini gue belum nunjukin potensinya sih Karena gue rada nge-lag temen Mohon dimalumi ya Tadi gue ngeliat Oh ini Dia disini temen Dia disini temen Dia di dalam rumah Itu dia Itu dia Akhirnya panjang umur Gue ketemu dia Pas gue ludahin nih mukanya nih Waduh Dia pake cara curang temen-temen Ini cara paling licik sih Disitu itu Susah ngejarnya Di tempat ini Paling susah ngejarnya Di titik sini Itu paling susah ngejarnya Karena ini Itu dia Oh untung aja dia Kabur kesana Dia pasti nge-heal temennya Dan dia bakal gue bunuh Mati kau longor 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 Aduh nge-lag Sialan nge-lag terus loh Oke gue ngeliat dia disana Gue ngeliat Kompas sebelumnya Oke dia disana temen-temen ya Wuh gue kesel banget Dalam lo ya Belum kena pukul Sekalipun loh dia Mengajar Dia balik lagi Lalu ngeliat Rosong Tengah Tengah Mati lu sama gue Percayalah sama gue Mengajar Jangan nge-lag doang Jangan nge-lag Please aku mohon Dia pasti mau mukul gue nih Enggak Gue ludahin Gak kena cu Susah banget ludahinnya temen-temen Skinnya ada yang ludahin Tapi susah banget kenanya Kena gak lu sekali ya Atau gue tolong Keren sekali ya temen-temen ya Mau kemana kau Oh itu dia Gue ngeliat Gue ngeliat di peta Aduh duh Jangan nge-lag dong Kemana dia Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Karena gue bisa ngedegar lu Itu dia lu ya Itu dia ya Lu pake jurus Mengecil ya Itu dia ya Hah Mau kemana lu Hah Pengajar lu ya Itu dia Dia mau nolongin temennya lagi Gak salah Temennya AFK Gitu loh Hahaha Selamat tidur Berkekasih Enggak enak cuk Mau dijudi juga dia Oke Dimanakah kabar ada coy Dimanakah kabar ada coy Dia kabur temen-temen Dia sekitar sini Pulang hajar Jangan sampai dia ketemu pintu Oke Ayo dong Salah langkah dong Dia masih belum salah langkah temen-temen Ini cukup lama loh ini dia Tersahan dari gue nih Aos kalau ping gue tadi gak nge-ngelek Udah mati dia berkali-kali Oh itu dia Itu dia Itu dia Itu dia Babailah sudah kamu ya Nak Ya Mau kemana kamu nak Semoga gak dapet pintu keluar kamu nak Ya Kupatahin layar kamu nak Sini nak Hah Itu dia Itu dia Itu dia Udah ketemu pintu keluar ya Belum ya Nak gagak loh ya Mau kemana loh Mau kemana Gue bunuh loh Dia disana Halo Mana lo ya Mana lo dong Mana dia Ilang lagi dia Kurang hajar Jangan juga dia Itu dia Lihat sana dia Lihat sana dia Lihat dia Cerdas dia temen-temen Susah banget nangkapnya Dia pake skill explorer kayaknya nih Itu dia Wah Bener-bener nari bocah Itu dia Masih berani cipran dia Gila nih orang gangguan jiwa cok Aduh Nge-lag cok Jangan nge-lag dong Aku mohon Dari gue bunuh dulu satu orang ini Kesel banget gue Ini dia Ini dia Surprise Mother Father Gentleman Ih pernah lo gue Gue udah tau dia disitu Tinggal gue pukul doang tadi Sabar ya Ini jelek banget tuh gue Ini jelek gamenya ini temen Ping-pingnya itu jelek banget Disana dia Masih disini dia Wah kesel gue Kesel gue Sumpah deh Kesel banget gue Jangan nge-lag dong Jangan delay Jangan delay Biar gue bunuh dia Bisa lagi langkah Berat gue anjir Cukup sampai sini Akhirnya Gua biarin loh Gua biarin Gua kerjain loh Nyet Nantangin gue Nyesengin gue Temen-temen Perang ajar Gitu loh dia Siapa yang ngajarin lo ya Lo kira gue bakal biarin Suih hidup Makan nih Goba lo jadi mumi loh Yaelah temen-temen Akhirnya tewas dia temen Keselnya Yaelah Tapi kita menang juga Akhirnya dia gak dapet pintu Wah gila Kesel banget gue Bener-bener Kesel Tapi akhirnya mati juga dia Walaupun dia Tadi kabur pun bang aja Kita menang Tapi kesel Yaelah Jangan nge-lag dong Jadi kini kita menang temen-temen Dengan skor yang lumayan bagus ya Maksudnya level 154 Sejago-jago Jago ini Si koordinatornya lumayan temen-temen Tapi untungnya dia ketemu pintu terakhir Wah Ntar gue bakal nyobain lagi Pake laba-laba Gue belum nunjukin potensinya Gue cuma nyobain Jadi dia punya 3 skill Dia punya skill untuk ngebalok musuh Supaya mati di tempat Kedua dia bisa bikin perangkap Supaya musuhnya kena slow Dan dia bisa ludahin musuh Tapi bang aja Menurut bang aja Kurang bagus Susah banget kenanya Skill ludahinnya Bang aja belum kenain musuh sama sekali Apalagi musuhnya udah pro kayak gini temen-temen ya Masih lebih bagus badut Jadi sekian video kali ini Semoga kalian teribur Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe And see you again in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax